R.D. Yanto menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jambi terkait kasus penjualan chip judi online. R.D. Yanto berprofesi sebagai penjaga konter HP, mendapatkan keuntungan Rp30.000 per bulan dari hasil penjualan chip judi online. Selasa 8 November 2022, terdakwa R.D. Yanto yang berprofesi sebagai penjaga konter HP, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jambi. R.D. Yanto merupakan terdakwa dalam kasus penjualan chip judi online di kota Jambi. Dalam persidangan yang dipimpit Majelis Hakim sebagai Ketua Hakim Yandri Roni, Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaan terhadap terdakwa R.D. Yanto. Dalam dakwaan, terdakwa R.D. Yanto menjual sebuah chip game online dengan daftar harga sebagai berikut. 30M chip dijual seharga Rp6.000 dengan keuntungan Rp1.050, 60M seharga Rp11.000 dengan keuntungan Rp1.150, 200M seharga Rp31.000 dengan keuntungan Rp1.500, 400M seharga Rp61.000 dengan keuntungan Rp2.500, dan keuntungan perbulan Rp30.000. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 ayat 1 ke 1 dan ke 2 KUH pidana.